Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. & Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait dampak yang ditimpulkan oleh kerhana matahari cincin Nah sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Gerhana matahari cincin atau disebut juga dengan gerhana anular terjadi apabila bulan pada saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari Gerhana matahari cincin menimbulkan beberapa dampak seperti berikut Namun, jangan khawatir, dampak gerhana matahari cincin hanya bersifat sementara Yang pertama, gelombang tinggi pantai Gerhana matahari cincin dapat menimbulkan efek pada gravitasi bumi Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya gelombang tinggi di sekitar pantai Gerhana matahari cincin juga bisa menghambat pemanasan dan ionisasi di lapisan atmosfer bumi Yang kedua, gangguan telekomunikasi Kurangnya cahaya yang disebabkan oleh gerhana ini ternyata dapat menyebabkan terganggunya sinyal telekomunikasi Saat gerhana terjadi, ionisasi di lapisan atmosfer bumi mengalami penurunan Yang ketiga, terjadi penurunan suhu secara merata Gerhana matahari cincin juga bisa menyebabkan turunnya suhu kondisi bumi untuk sementara Kendati gerhana matahari cincin tidak mengalami penurunan suhu drastis layaknya gerhana matahari total Tetapi pada umumnya penurunan suhu akan terjadi secara merata Yang keempat, kelembaban udara meningkat saat gerhana matahari cincin berakhir Setelah gerhana matahari cincin berakhir, hal itu akan diikuti terjadinya kelembaban suhu udara yang lebih tinggi dari biasanya Selain itu, penurunan suhu itu juga akan menimbulkan kecepatan arah angin yang ikut berubah Yang kelima, kesehatan mata Gerhana matahari cincin sangat berbahaya jika melihat langsung dengan mata terlanjang Efeknya bisa sangat berbahaya, menyebabkan kerusakan permanen pada retina hingga menyebabkan kebutaan Jika ingin melihat gerhana matahari cincin, disarankan kacamata matahari Kacamata ini bukan kacamata hitam biasa, melainkan kacamata balensa khusus untuk menghalangi cahaya matahari Atau bisa juga menggunakan teleskop atau binokular Nah teman-teman astronomi, itulah dampak yang ditimbulkan oleh gerhana matahari cincin Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Terima kasih telah menonton!